Fokus kerja benar, dengan target yang benar. Kita bersyukur kita hari ini kita bisa masukin, entry kita masuk di dalam kerjasama bagaimana mengembangkan sentral kepulauan terluar. Kalau saya sih lebih senangnya sentral kepulauan terdepan. Karena bagaimana mewujudkan poros maritim melalui dan melalui pulau-pulau terdepan. Saya pikir disini Pridus berkomitmen kepada pemerintah daerah dan masyarakat terlaut untuk kita mengembangkan perikanan di Kepulauan Terlaut. Kami sudah melakukan survei beberapa kali kepada potensi yang ada di Kepulauan Terlaut. Kami menganggap kami siap untuk hadir di Kepulauan Terlaut. Kami siap men-support, kami siap untuk mengelola apa yang ada di sana. Dan kami akan bersinergi dengan BUMN yang lain untuk melakukan itu. Tadi sudah ada arahan sedikit dari staf ahli Menteri BUMN. Paraan, para nelayan di Kabupaten Kepulauan Terlaut. Apada kesempatan ini juga, hal pertama dapat saya sampaikan bahwa memberikan gambaran umum dulu tentang Kabupaten Kepulauan Terlaut. Di sana kita mempunyai luas wilayah kurang lebih 39 ribu kilometer. Dengan 17 pulau dan 7 di Huni, 10-nya kosong. Dengan luas lautan kurang lebih 97%. Jadi memang salah satu potensi yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Terlaut, selain pariwisata, itu perikanan. Di sana juga ada pulau-pulau yang indah, yang mungkin kalau bapak-bapak belum pernah ke sana, Pak Dijen sudah pernah ke sana. Tapi belum sampai lagi yang namanya Pulau Sarak, yang mungkin sering dilihat di Youtube, dipromosi tentang keindahan Pulau Sarak. Jadi sekali lagi, dengan harapan bahwa Kabupaten Kepulauan Terlaut juga, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kemarin, satu-satunya proyek strategi nasional yang disetujui oleh Bapak Presiden untuk kegiatan SKPT di sana. Sehingga sarana-pasarana yang sudah dibangun di Kabupaten Kepulauan Terlaut, sekiranya selesai nanti kita melaksanakan perjanjian ketua sama ini, sudah bisa jalan. Ya memang masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, tapi intinya di sini bahwa kesepakatan sudah ada, tidak mungkin teknisnya pembenahan di lapangan, tinggal nanti dilanjutkan satu persatu. Terima kasih telah menetapkan satu-satunya kawasan PSN di Kabupaten Kepulauan Terlaut, Pak Dirjen, yang tidak henti-henti, yang tidak capek ke Bukalauan Terlaut, Pak Dirjen PRL, yang sudah terbanghani Pak Terlaut baru satu kali. Baru satu kali. Karena pulau-pulau terluar itu kalau nggak didatengin, mohon maaf Ibu, saya akan datang lagi, meskipun nyumang sekali nggak tahu kurangnya apa. Saya melihat lebih dari lokasi-lokasi SKPT, kita lebih dari 6. Yang jadi masalah utama adalah transportasi. Kalau storeit dibangun berapapun, kalau transportasi produk-produk perikanannya tidak nyambung, misalkan transportasi kapal jauan sekali seminggu, kosnya akan naik, karena inventory di cost storeit itu barangnya nggak dijual-jual. Ini saya lihat di mana-mana. Dan di Talaut, urgensi ini lebih tinggi karena sangat dekat dengan Filipin. Orang kalau nggak bisa jual, timbul pikiran aneh-aneh, Bu. Saya jual di Filipin aja, cuma 200 mil. Dan itu kejadian. Itu kejadian. Kapal-kapal kalau orang-orang di Talaut, ngomongnya pambut-pambut, begitu daratnya nggak ada yang dibeli. Di Karakel, di Salababu, dan nggak ada lagi Pajeko yang beli, mereka pasti lari ke tengah laut dan langsung dijual ke Filipin. Apakah itu salah? Ya, salah. Tapi kalau kita diam saja, ya mereka kan perlu makan. kalau negara ini tidak hadir, bagaimana mereka bisa mendapatkan harga terbaik. Saya harapkan sinergi kas Perinus dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang sudah dijalankan, sinergi dengan semua BUMR terkait juga boleh. PLR, Pertamina, nanti saya bantu untuk Pertamina, dengan perlindung untuk kapal angkutnya, segera bang.